Kalian bingung apa itu yang namanya jenis sumber trafik fit sort, penelusuran, fitur jelajah, dan lain-lain. Jawabannya ada di video ini, jangan skip videonya sampai selesai. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini, kita bakal kasih tau bagaimana caranya membaca jenis sumber trafik yang ada di Analytic Creator Studio Youtube. Tapi sebelumnya jangan lupa, seperti biasanya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak hanya sekedar jadi Youtuber, tapi kalian harus jadi Youtube Trainer. Nah sekarang kita langsung masuk ke Creator Studio ya teman-teman ya. Creator Studio Youtube, kita akan belajar bagaimana caranya membaca jenis sumber trafik. Kita masuk, disini ada Analytic ya. Oke kita ambil salah satu video ya teman-teman ya. Salah satu video short, dan disini ada yang namanya jenis sumber trafik. Kita buka analisis video, dan disinilah ada sumber trafik teratas disini ya. Nah disini ini sumber trafiknya teman-teman ya. Ada feed short, kemudian ada halaman channel, ada juga langsung atau tidak diketahui, dan juga ada penelusuran Youtube, ada fitur jelajah, ada rekomendasi, ada kartu video dan anotasi, dan playlist teman-teman ya. Kalau misalnya kartu video dan anotasi, teman-teman sudah tahu, dan kita tidak perlu kasih tahu lagi, apalagi playlist ya teman-teman juga pasti pada tahu apa itu playlist. Sekarang kita masuk di yang pertama, kita dari bawah ya. Kita masuk di fitur jelajah, apakah fitur jelajah itu? Oke kita masuk di aplikasi Youtube, dan kita cari tahu kira-kira fitur jelajah itu dari mana. Fitur jelajah itu berada disini teman-teman, ini beranda. Di kiri bawah, di kiri bawah ini ada yang namanya beranda teman-teman ya. Ketika kita scroll, seperti ini scroll-scroll, nah ini adalah fitur jelajah teman-teman. Jadi kalau misalnya video kalian masuk ke dalam fitur jelajah orang kebanyakan, nah otomatis penonton video kalian bakal banyak yang nonton. Dan untuk video short, ketika masuk di fitur jelajah berarti ada salah satu penonton kalian yang baru saja berinteraksi dengan video kalian. Nah fitur jelajah ada disini kalau short ya, disini ketika scroll pasti di bawah ada yang namanya short beta. Nah disini, ini adalah fitur jelajah teman-teman. Disinilah video kalian ditemukan berdasarkan histori dari pencarian dan juga histori interaksi dari orang yang nonton Youtube teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita masuk di rekomendasi. Kira-kira bagaimana orang nonton dengan jenis sumber traffic rekomendasi. Oke kita buka Youtube lagi teman-teman ya, ketika teman-teman nonton salah satu video, disini ada yang namanya rekomendasi. Contoh misalnya ketika kita nonton ini, nah di bawah ini ada yang namanya rekomendasi. Rekomendasi itu adalah video-video yang ada di bawah video yang sedang kita tonton teman-teman ya. Nah disini, ini kita nonton ini, kemudian di bawahnya ada rekomendasi. Video-video yang ada di bawah ini adalah rekomendasi. Nah disini ada short, ketika video kalian ditonton di rekomendasi, di jenis sumber traffic rekomendasi, disinilah ada rekomendasi di bawah video yang sedang kalian tonton. Kalau di handphone teman-teman ya, kalau misalnya di PC atau di laptop di samping biasanya ya. Kemudian kita masuk di penelusuran Youtube. Penelusuran Youtube ini adalah pencarian. Nah pencarian ini biasanya, ini sangat berguna dan sangat maksimal memperbanyak orang nonton dari hasil pencarian. Nah penelusuran Youtube itu ada di atas, orang cara nonton video kita ada di atas. Ada gambar kaca pembesar ini ya, nah di atas ini. Oke, kemudian disinilah kata kunci yang mereka sebutkan di penelusuran yang sampai bisa membawa video kita teman-teman ya. Contoh kita hashtag short. Nah disinilah penelusuran, ini adalah video-video kita yang ditemukan dari hasil penelusuran teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke short, dan disini banyak sekali yang membahas short. Ketika orang mengetik kata kunci di penelusuran dan tiba-tiba relevan dengan video kalian, so video kalian akan termasuk ke dalam sini teman-teman ya. Kemudian ada langsung atau tidak diketahui. Nah ini mungkin Youtube tidak bisa membaca, salah satunya adalah di website-website yang ditautkan atau di blog. Ketika kalian mungkin cara berpromosinya dengan pakai blog, menulis blog, kemudian menautkan yang ada di blog ya, link Youtubenya. Nah biasanya itu seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah halaman channel. Halaman channel ketika orang nonton di halaman channel. Misalnya orang mau nonton, orang nonton video kalian berdasarkan setelah mereka melihat-lihat kepoin channel kalian. Nah disini halaman channel ya, beranda dan lain sebagainya. Disini mereka memilih scroll, kemudian ada cocok salah satu video, kemudian di klik seperti ini. Nah ini adalah halaman channel teman-teman. Dan yang terakhir adalah feed short. Nah feed short ini adalah fitur terbaru atau jenis sumber traffic terbaru, khususnya untuk teman-teman yang lagi fokus di Youtube short. Dimanakah letak feed short? So jangan skip videonya sampai selesai. Nah teman-teman feed short itu berada di bawah. Di bawah ini ada beranda, kemudian ada tanda plus. Tanda plus ini untuk upload ya, live streaming upload, untuk upload story Youtube short maksudnya. Kemudian subscription, ini adalah orang-orang yang sudah kita subscribe. Dan disini koleksi, disini video-video yang sudah kita tonton atau di download ya teman-teman ya. Nah feed short itu berada di sebelahnya beranda teman-teman ya. Disini beranda, kemudian disini ada feed short. Ini dia. Video kalian berhasil direkomendasikan di Youtube ketika masuk di feed short. Karena mungkin penonton short sedang berminat, banyak sekali yang minat dengan konten video kalian. Nah disinilah cara nonton Youtube yang berbeda untuk sekarang ini. Karena mungkin ini mirip banget sama TikTok ya teman-teman ya. Makanya Youtube short tidak perlu thumbnail. Karena kenapa? Karena cara nontonnya adalah scroll seperti ini ya. Scroll ke atas, dapat video lagi terus. Sampai dan ini bergerak dengan cepat. So, buat teman-teman yang pengen maksimal video Youtube shortnya. Dan pengen maksimal presentasinya di feed short. Caranya adalah bikin yang spontan, bikin yang tidak bertile-tile. Jangan bersambung videonya. Bikin yang singkat. Tidak usah banyak jeda. Dan pastikan maksimal disitu. Karena orang tidak punya waktu banyak untuk nonton video kalian. Jadi, manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk memaksimalkan video kalian. Supaya persentase feed shortnya itu benar-benar maksimal. Everybody, oke? Dan mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa belajar. Karena hidup untuk belajar. Tidak ada Youtuber yang gagal. Yang ada adalah Youtuber berhenti upload. I'm Mawan Kotaru. And bye. Terima kasih telah menonton!